Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan saya di channel Moda Real Di video kali ini saya akan membahas Dampak negatif daripada tanaman kemanis yang tidak pernah dipangkas Teman-teman Pemangkasan kemanis itu adalah salah satu Tahapan perawatan yang sangat perlu dilakukan Dan itu mutlak harus kita lakukan Kalau tidak Dia akan menimbulkan suatu dampak yang akan merugikan bagi petani kemanis Dan kalau tidak dilakukan pemangkasan Maka akan menimbulkan suatu dampak yang negatif bagi tanaman kemanis Nah teman-teman Seperti apakah dampak negatif daripada tanaman kemanis yang tidak pernah dipangkas Semenjak ditanam Untuk mengetahunya ikuti terus video ini sampai selesai Oke teman-teman Ini adalah tanaman kemanis teman-teman Yang ini sudah berumur sekitar 10 tahun ini teman-teman Dan kalau kayu manis sebenarnya sudah 10 tahun itu Itu sudah lumayan tinggi teman-teman Dan juga sudah lumayan besar Itu kalau kita lakukan perawatan dengan baik teman-teman Kita lakukan pemangkasan Kemudian kita bebaskan dari gulma Begitu akar-akar maupun gulma-gulma yang menutupinya Dan sekarang untuk gulma yang menutupi ini tidak ada teman-teman Tapi gulma di bawah rumput-rumput ini sebenarnya tidak jadi masalah untuk tanaman kemanis Kalau sudah berumur di atas 3 tahun teman-teman Karena disini dia akan mampu bersaing dengan gulma Untuk mendapatkan nutrisi bagi kebutuhan hidupnya Nah teman-teman 4 negatif yang timbul akibat tidak dilakukan pemangkasan pada tanaman kemanis ini Itu ada 2 teman-teman Nah teman-teman Disini ada 2 pengaruh negatif daripada tanaman kemanis ini Yang tidak dilakukan pemangkasan teman-teman Ya ini cabang-cabang yang di bawah ini Ini akan kuat sekali menghisap nutrisi teman-teman Ya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi tanaman kemanis ini Nah dampak negatifnya yang pertama itu adalah Pertumbuhan besarnya jadi lambat Ya yang kedua pertumbuhan tingginya juga lambat teman-teman Jadi dampak negatif daripada tanaman kemanis yang tidak dipangkas adalah Lambat tumbuh besar dan lambat tumbuh tingginya teman-teman Nah seperti ini Ya cabang-cabang yang seperti ini Siogianya ini kita pangkas teman-teman Karena ini 1 meter dari permukaan tanah teman-teman Cabang-cabang seperti ini Itu tidak layak untuk dipelihara teman-teman Apalagi yang mendatar ke pinggir teman-teman Kecuali kalau cabang yang mengarah ke atas Cabangnya agak besar ya Seharusnya cabang-cabang seperti itu juga harus dipangkas teman-teman Ya apalagi cabang-cabang yang banyak di bawah ini ya Itu seharusnya kita pangkas ya Cabang-cabang yang mendatar yang menjulai ke bawah itu seharusnya dipangkas teman-teman Tidak layak untuk dipelihara Tidak layak untuk ditinggalkan Karena disini nanti dia akan menghisap nutrisi saja Cabang-cabang seperti ini tidak akan tumbuh besar teman-teman Ya walaupun kita tinggal beberapa tahun sampai belasan tahun pun Kalau tidak mati dia tidak akan besar-besar Ya jadi ini seharusnya dipangkas Salah satu tahapan perawatan kemanis itu adalah pemangkasan Jadi kalau tidak kita lakukan pemangkasan Maka pohonnya akan berakibat seperti ini Untuk ukuran umur 10 tahun Besarnya baru sebegini teman-teman Ya besarnya baru sebegini Tingginya sekitar 4 atau 5 meter Yang akan umurnya sudah masuk kepada umur 10 tahun teman-teman Nah ini sangat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman Ya seperti ini juga teman-teman Ya ini teman-teman Kulia kaya manis ini tidak juga dipangkas Ini teman-teman ya Nah seperti ini cabang-cabang begini teman-teman Ya nah cabang-cabang yang 1 meter dari tanah begini teman-teman Cabang-cabang seperti ini yang ramai begini seharusnya dipangkas Ya nah ini tidak dibuang teman-teman Ya nah seperti ini Ya ini yang rapat-rapat ini tidak manfaat ditinggalkan disini teman-teman Sebenarnya lebih manfaat lagi kalau kita pangkas Nah ini kita bisa ambil kulitnya teman-teman Bisa kita jadikan gas operasi Jadi untuk kayu manis yang seperti ini teman-teman Ini adalah kayu manis yang tidak dipangkas nih teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ya ini kalau kita lihat teman-teman Ya banyak cabang-cabangnya tidak dipangkas Jadi ini akan menghambat pertumbuhan kemanis Nah teman-teman Demikianlah pembahasan kita tentang dampak negatif daripada tanaman kemanis yang tidak dipangkas teman-teman Ya jadi kesimpulannya Agar tanaman kemanis kita bisa tumbuh secara maksimal Maka kita harus memperhatikan tahapan perawatannya teman-teman Salah satunya adalah perawatan pada bagian pemangkasan Ya kita jangan biarkan tanaman kita itu mulai dari tanam Ya sampai berumur sekian-sekian tahun itu tidak dipangkas teman-teman Karena cabang-cabang yang mendatar cabang-cabang yang dibawa itu tidak seharusnya dipelihara teman-teman Jadi dampak negatif daripada tanaman kemanis yang tidak dipangkas adalah Terlambatnya pertumbuhan besar dan pertambahan tinggi pada tanaman kemanis itu Demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dan sampai di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton